Cek fakta, Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang, benarkah? Beredar narasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masuk ke dalam sindikat pencucian uang sebelum proyek Formula E. Narasi itu dibahikan oleh akun Facebook Marko Nahdua. Akun ini mengunggah tangkapan layar seolah-olah dari salah satu artikel milik Liputan 6.com. Artikel itu berjudul Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang sebelum Formula E yang diunggah pada 5 Oktober 2021 pukul 7 lebih 46 WIB. Narasi itu kemudian diunggah oleh Marko Nahdua di grup Facebook Anies Baswedan for President 2024-2029. Ada pun narasi yang dibahikan sebagai berikut. Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang sebelum Formula E. Lantas, benarkah klaim itu? Berdasarkan penelusuran turnbikehoax.id, jaringan suara.com, narasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masuk ke dalam sindikat pencucian uang sebelum Formula E tidak benar. Faktanya, tidak ditemukan artikel dengan judul Anies Baswedan masuk daftar sindikat pencucian uang sebelum Formula E di website resmi Liputan 6.com. Ada pun tanggal pengunggahan yang tertera di tangkap pelayar itu adalah 30 April dengan waktu 17 lebih 17 WIB. Dari tanggal tersebut, ditemukan jika artikel asli yang diunggah Liputan 6.com berjudul Anies Baswedan masuk daftar tokoh masa depan. Ada pun, kesamaan artikel terdapat pada gambar di bawah judul yakni berupa foto Anies dan logo SCTV. Kesamaan yang lain adalah baik gambar pada postingan Facebook dan artikel asli Putan 6.com, keduanya sama-sama masuk ke dalam kategori politik. Kesimpulannya dari penjelasan di atas, maka narasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut masuk ke dalam sindikat pencucian uang adalah hoax. Narasi tersebut masuk ke dalam konten yang dimanipulasi.